Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Kembali lagi kita membahas masalah-masalah yang akan dibahas kali ini Dimana saya pribadi dan tim Ratu Adil Sukses itu syalut kepada umat Islam Dimana orang-orang Islam ini sudah tersebar sangat banyak di segala penjuru dunia Entah di Indonesia, di Arab Saudi, di Timur Tengah, maupun yang lainnya Dimana orang-orang Islam itu sungguh memegang tinggi konsep-konsep keislaman ajaran mereka Bahkan orang-orang Islam ini sendiri memegang tinggi persaudaraan sesama Islam mereka Ya benar saja deh, banyak sekali ya tragedi-tragedi yang sudah terjadi Dimana orang Islam itu menunjukkan tingginya solidaritas, tingginya persaudaraan mereka Dan dari tim Ratu Adil ini memang syalut kepada orang-orang Islam Contohnya saja, saat-saat ini sedang viral-viralnya perang yang terjadi antara Hamas di Palestine, di Palestina Dan juga Israel Di Israel Dimana Israel ini sendiri Ini adalah pendatang, bisa dikatakan seperti itu Tapi ada juga yang bilang pengguni asli Tanah Palestine Dimana di Palestine ini sendiri Mula-mulanya itu terdapat dua jenis pengguni Yaitu Palestine Muslim dan Palestine Yahudi Umat Palestine Muslim itu adalah Orang-orang Muslim yang sudah tinggal di Palestine itu sudah berabad-abad Sedangkan Yahudi, Palestine itu adalah orang-orang Yahudi Dimana orang-orang Yahudi, bangsa Israel Itu sudah mengklaim bahwasannya tanah Palestine itu adalah tanah kanaan yang dijadikan milik mereka Dimana orang-orang Yahudi ingin menguasai Palestine dan ingin memakmurkan Palestine Memerdekakan Palestine dengan cara mereka sendiri Sedangkan orang-orang Arab Palestine Mereka tidak setuju dengan orang-orang Yahudi Israel Sehingga mereka menolah hal itu Dimana perang antara Hamas di Palestine dan juga kubu Israel Ini sudah memberitahukan seberapa kuatnya solidaritas Seberapa kuatnya persaudaraan sesama Muslim Dimana umat Muslim seluruh dunia itu membantu umat Muslim yang ada di Palestine Padahal di tanah Palestine itu Di tanah Palestine itu lebih banyak Orang Kristennya daripada orang Kristen yang ada di Israel Jadi jumlah orang Kristen yang ada di Palestine itu jauh lebih banyak daripada yang ada di Israel 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 Itu Bangsa Yahudi Mereka itu mengklaim bahwasannya kitabnya Kristen itu menirukan kitab mereka Gitu Dimana juga ada sebagian bangsa Yahudi itu yang benci kepada orang Kristen Bahkan Bahkan Terjadi beberapa kali Bahkan terkadang saat kita Ziarah bersejarah Alkitab Ziarah bersejarah Alkitab di Jerusalem Di Jerusalem Gereja perkawinan di Lebanon Di Palestine Oke Seringkali Orang-orang Kristen itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari bangsa Yahudi Seringkali Orang Kristen itu diperlakukan tidak baik oleh bangsa Yahudi Dimana di Israel itu sendiri Orang Kristennya itu memang sedikit Tapi Tapi Prasasti peninggalan dan sekaligus Ziarah bersejarah orang Kristen Itu juga ada di Israel Juga ada di Lebanon Juga ada di Palestine Gitu Dimana Dimana Perang antara Palestine dan Israel ini sudah terjadi sangat lama Solidaritas orang Islam dari dulu memang sangat kuat Itu membuktikan bahwa Persaudaraan sesama Islam mereka kuat Saya salut mereka memang bagikan sapulidia Benar-benar kuat diikat kenceng gitu ya Saat satu ada yang luka Semuanya akan membantu Bukan hanya itu saja Orang-orang Muslim itu juga menghormati Juga menjunjung Tokoh-tokoh agama mereka Seperti Ustadz Seperti Ustadz Seperti juga Ulama Terus ada juga seperti Apa namanya Abib gitu ya Mereka jujung tinggi Mereka menghormati Tokoh-tokoh agama Walaupun kita Walaupun kita umat Kristen Kita bisa meniru contoh Bisa mencontoh Saudara kita yang layak dicontoh Ada sisi baiknya Ada sisi negatifnya Tapi kita ambil sisi baiknya Dimana kita tahu sendiri Walaupun kita sebagai orang Kristen Kita tidak diperbolehkan Mengutuki Israel Kita tidak diperbolehkan Membenci Israel Kita tidak diperbolehkan Membenci Yahudi Karena bangsa Yahudi Bangsa Israel Itu adalah bangsa pilihan Keselamatan Itu akan datang Dari bangsa Israel Dari bangsa Yahudi Di Alkitab sendiri Sudah ditegaskan Barang siapa Mengutuki Israel Maka Tuhan Akan mengutuki mereka Barang siapa Membenci Israel Maka Tuhan Akan membenci mereka Maka kita orang Kristen Kita tidak membenci Israel Kita tidak mengutuki Israel Kita memberkati Israel Tapi kita juga tidak boleh Tidak boleh asal-asalan Membenci Palestine Kita harus ingat Banyak saudara Kristen kita Yang ada di Palestine Jadi di Palestine itu Bukan hanya orang-orang Arab Muslim Di Palestine itu juga banyak Orang-orang Arab Kristen Orang-orang Arab Yang agamanya itu Kristen Maka dari itu Kita harus membuka mata kita Lebar-lebar Memang kita tidak akan Membenci Yahudi Kita tidak akan Mengutuki Yahudi Kita tidak akan Mengutuki Israel Kita tidak akan Membenci Israel Karena mereka adalah Bangsa pilihan Allah Bangsa pilihan Bapak Yahweh Dan kenapa Setiap kali perang Kenapa Arab Saudi itu Tidak membantu Palestine Arab Saudi cukup Membantu Dari bahan pangan saja Tapi Arab Saudi Tidak pernah turun langsung Untuk Memerang Israel Karena mungkin Di Arab Saudi tahu Bangsa Israel itu Bangsa pilihan Bangsa Israel itu Bangsa yang diurapi oleh Allah Oleh Allah Itu Kenapa Arab Saudi Tidak pernah ikut Campur Masalah antara Palestine dan Israel Karena masalah Palestine dan Israel ini Perbutuhan wilayah ini Sangat rumit Arab Saudi itu Mereka itu juga Menghargai Menghormati Israel Karena mungkin Di Arab Saudi Setiap agama Islam Setiap negara Itu berbeda-beda Pola pandang Cara pikirnya Tidak bisa Orang Islam Indonesia Cara pandang Pola pikirnya Harus sama Dengan orang Islam Arab Tidak bisa Orang Islam di Palestine Cara pandangnya Harus disamakan Dengan orang Islam Di Indonesia Tidak bisa Setiap negara Itu memiliki Cara pandang Pola pikir Semuanya masing-masing Bahkan setiap orang Itu cara pandang Dan pola pikirnya Masing-masing Walaupun mereka Satu agama Satu kebudayaan Satu bahasa Bahasa yang digunakan Islam adalah Bahasa Arab Karena Al-Quran Menggunakan Bahasa Arab Dan tradisi mereka Dan tradisi Arab Tradisi Islam Itu kan tradisinya Arab Karena Islam itu Tumbuh dari Bangsa Arab Sama Sebenarnya Islam Kristen Dan Yahudi Itu sama-sama Satu wilayah Di Timur Tengah Tapi kenapa Terpecah belah Karena perbedaan Karena perbedaan Ideologilah Perbedaan ideologilah Yang membuat Ketiga ajaran ini Berpecah Orang Yahudi Itu penganut Musa Orang Kristen Penganut Yesus Orang Islam Penganut Muhammad Jadi Ideologinya itu Beda-beda Antara Musa Isa Dan Muhammad Itu ideologinya itu Beda-beda Tidak Tidak Bisa Disamakan Tuh Dan Saya Salih Dengan orang Islam Dalam Persaudaraan Mereka Kenapa Orang Kristen Tidak Membenci Bangsa Israel Karena bangsa Israel Sudah dipilih oleh Allah Dipilih oleh Yahweh Allah Bapak Tuhan Yang Esa Allah Yang Tunggal Itu Kenapa Orang Kristen Itu Selalu Bersama Orang Israel Karena Orang Kristen Tahu Dalam bangsa Israel Akan muncul Sosok penyelamat Dunia Akan muncul Sosok Yesus Kristus Yang datang Kedua Kalinya Jangan lupa Klik like Dan subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Dan komen Di kolom komentar